Mas Dr. Hasko Wartoyo, SPUB Konsultan, dan Mas Wawan Harmawak SEMN, Bia Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditugaskan oleh Ibu Megawati Sobuk Putri di Yogyakarta dan Yogyakarta menjadi sesuatu yang sangat penting karena di Jogja lah Ibu Megawati Sobuk Putri dilahirkan. Ini menjadi satu tugas dalam sejarah pemilu ini untuk harapan kita bisa melanggar. Padahal hari ini kita akan berbincang-bincang kawan-kawan semuanya. Ada pertanyaan nanti mumpuh ada mandanya. Saya nanti dari DPD Minta untuk menggantung-gubah dari DPD juga berhubung. Sudah, silakan saya mau tanya dulu media apa, mumpuh, katanya. Tapi peta yang ada sudah kita ketahui salah satunya betul. Dan cerita komunitas, kelompok masyarakat, ekosistem yang kita pahami. Tentu dua kandidat ini menarik karena Mas Hasto pernah jadi bupati, beliau pernah berjabat tinggi di BKKBN, masakannya pengusaha, belusuhannya kemana-mana dari KD gitu ya. Jadi peta yang disiapkan oleh DPD, oleh DPC itu sudah jelas. Mereka saya kira juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, kalau tadi pertanyaan dengan Muhammadiyah, sudah ngobrol dengan Pak Haidar, soalan Pak Haidar, jadi menurut saya itu komunikasi yang baik. Tidak hanya soalan minta doa, tapi tentu saja apa yang harus diselesaikan. Namun segmentasinya cukup beragam dan yang menarik ini kota. Kota itu khas dengan gagasan, khas dengan ide, khas dengan perdebatan. Dan di kota ini juga, mereka yang berpendidikan menengah ke atas cukup banyak. Maka sebenarnya peluangnya menjadi makin bagus, karena pasti masyarakat akan menunggu gagasan kita. Kalau gagasannya itu bisa dimunculkan, maka perdebatan akan menarik. Namun, kawan-kawan ini saya mau pantau langsung, ternyata rata-rata hampir setiap hari 7-9 titik, mereka berkunjung di tempat yang berbeda-beda ya. Dan perjumpaan dengan masyarakat itulah cara terbaik bisa menyampaikan message atau pesan. Dan tidak hanya monolog dari titik mereka, tapi masukan dari masyarakat ke kita. Kalau kemarin, saya komunikasi dengan para kandidat, kemudian dengan anak muda, anak muda bicara soal komunikasi. Seberapa kandidat bisa menyerang ide-ide mereka untuk sport, untuk seni, budaya karena ini Jogja, termasuk edukasi. Tapi sisi lain, aktivisional kan menyampaikan produk sama. Maka sebenarnya cerita-ceritanya akan lebih menarik ketika ketemu dengan komunitas. Jadi, kawan-kawan ini bertemu dengan komunitas yang didukung oleh kawan-kawan fraksi, yang juga bertemu dengan para konsituennya, dan kita berkampung bersama. Gitu, mas. Dan lain pertanyaan yang menarik, karena tadi menyebutkan satu ormas, tapi bagi saya, kalau tadi sedikit menyinggung secara vulgar ormas tertentu, setahu saya, Mama Dia itu mengajarkan para kita itu untuk fast-tahu Fikul Fairot. Jadi, kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau saya strateginya yang kita... Terima kasih. Jika kita akan bekerja sama dengan partai lain, pasti kita akan melakukan kesepakatan-kesepakatan. Yang ketiga, PD perjuangan adalah partai kader. Yang di-Di-Di, disekolahkan, ditugaskan, dan inilah malam di mana kita mengkonsolidasikan seluruh kekuatan itu. Sudah banyak terbukti di lapangan bahwa sudah bergabung. Tapi siapa yang bekerja? Justru PD perjuangan makin solid ketika kemudian kita mengusung dan kemudian dikerahkan semuanya. Inilah yang kawan-kawan DPD membantu, DPP membantu, DPC yang berada di ujung totak menyiapkan sampai titik di kampung-kampung yang ada. Jadi, Mas, cerita pemilihan ini adalah cerita bagaimana kita berkomunikasi dengan rakyat dan meyakinkan mereka. Maka kalau tadi calah-calahnya macam-macam itu bukan soal banyak dukungan atau tidak. Tapi siapa yang penggunaan dan itu kerja mendekati rakyat? Itu pun. Masih perlu jawaban dari calah? DPC saya tambahkan sedikit. Alhamdulillah, dalam sempatan ini hadir Mas Ganjar Pranowo, Tuan DPD Partai yang juga pimpinan panjang rancangan undang-undang keistimewaan DI yang lahir menjadi undang-undang keistimewaan DI. Dan yang kedua, di dalam tim pemenangan Pak Asko dan Pak Aswawan, DPD Partai menugaskan APH Purpon Diningrat, panjang panggilan harion Purpon Diningrat sebagai ketua tim pemenangan. Tiga, dengan energi yang begitu kuat. Yang pertama, DPD Perjuangan tentu bersama-sama Pak Asko dan Pak Aswawan untuk mengawal keistimewaan DI termasuk memperjuangkan akses dan nais bagi masyarakat di tingkat pelurahan, di tingkat kampung RP dan RP. Alhamdulillah, berkat bantuan Pak Nuryati, Pak Ketua DPD di Perjuangan DI yang juga Ketua DPD di tahun anggaran 2025 dipastikan dan ini juga atas perjuangan Pak Asko dalam tampanannya setiap hari 100 juta per pelurahan. Dan ini akan terus-menerus tinggalnya tahun ini, tahun depan akan tambah lagi, tahun depan akan tambah lagi dan baru kali ini Kota Yogyakarta di tingkat pelurahan mendapatkan akses dan nais 100 juta secara berkesinambungan. Disitulah kita sadar bahwa APBD Kota Yogyakarta yang 2 triliun kurang lebih dengan PAD hanya 700 miliar kurang lebih, maka keberadaan Mas Asko yang sebelumnya adalah kepala BKKBN dibantu dengan Mas Ganjar dan juga DPP yang lain yang berada di Senayan kita yakin dan percaya bahwa tambahan fiskal dari pusat akan tambah. Demikian juga komitmen kami dan juga termasuk pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Saya kira ini tambahan singkat sehingga harapan kita hari ini para aku akan bersama-sama dengan BD Perjuangan dan Mas Asko. Jakarta juga sendiri kita bersama-sama sendiri. Sendiri tapi nggak sendiri. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga.